Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sedang viral sebuah akun yang bernama Biorka yang berhasil meretas data pribadi dari sebagian pejabat dan mempublikasikannya ke orang lain. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Google memberikan himbauan kepada seluruh kreator YouTube supaya mengamankan akun YouTube-nya. Ya, dan ini pun berlaku untuk semua pemilik akun Google dan juga pengguna YouTube seperti kalian. Nah, di sini ada 6 cara yang diberikan oleh Google untuk mengamankan akun YouTube kalian ya. Ya, seperti ini untuk email-nya dan sekarang kita coba satu per satu. Oke, untuk keamanan yang pertama adalah mengaktifkan perlindungan safe browsing yang disempurnakan pada aplikasi Google Chrome. Jadi, buat kalian yang suka browsing di aplikasi Chrome, maka sebaiknya aktifkan untuk fitur tersebut. Dan cara untuk melakukannya, pertama, klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas ini, kemudian pilih setelan. Berikutnya, setelah itu pilih privasi dan keamanan. Kemudian kita pilih lagi perlindungan yang ditingkatkan. Jadi, ketika kita memilih ini, maka untuk pengamanan dari browsing akan maksimal. Kemudian langkah keduanya, supaya akun Google kalian tetap aman, yaitu tidak menginstall aplikasi dari sembarang sumber. Jadi, intinya kita tidak menginstall aplikasi dari sumber yang tidak dipercaya. Dan selama ini, untuk sumber aplikasi yang bisa dipercaya adalah dari Google Play Store. Karena semua aplikasi yang ada di Google Play Store telah menjalani untuk pemeriksaan dari segi keamanannya. Dan mungkin, buat kalian yang suka menggunakan aplikasi GB WhatsApp ataupun aplikasi mode lainnya, harap berhati-hati. Karena bisa saja, aplikasi yang kalian install di luar dari Play Store, itu akan mengandung malware ataupun virus. Oke, berikutnya langkah ketiga untuk mengamankan akun Google kalian. Buat sandi ataupun password yang kuat, dan jangan diberitahukan kepada siapapun. Nah, buat kalian yang password dari akun Googlenya dirasa lemah atau asal-asalan, maka silakan ganti dengan password baru yang sangat kuat. Caranya, untuk memulai, kita bisa masuk melalui Google Search. Kemudian, klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Berikutnya, pilih kelola akun Google Anda. Kemudian, setelah itu, kita scroll dan pilih keamanan. Jika sudah, kemudian kita keser ke atas sedikit, lalu pilih sandi ataupun password. Nah, di sini untuk memulainya, kita pilih lanjutkan dan konfirmasi dengan memasukkan kode ataupun sidik jari. Nah, sekarang kita buat untuk password baru ya. Di sini tuliskan untuk password baru, kemudian konfirmasi passwordnya di bagian bawah, lalu setelah itu, pilih ubah sandi. Berikutnya, password kalian akan berhasil diganti. Jangan lupa untuk passwordnya harus yang serumit mungkin ya. Kemudian, langkah ketiganya, mungkin ini khusus untuk kalian yang punya channel YouTube, yaitu memeriksa setelan izin channel ya. Siapa tahu untuk izin channel ini sudah ada akun lainnya. Caranya, kita masuk ke YouTube Studio di browser internet. Dan ini tidak bisa dilakukan di YouTube Studio aplikasi. Kita hanya bisa melakukannya pada YouTube Studio versi browser. Oke, untuk masuk ke YouTube Studio versi browsernya, kalian buka Google Chrome, kemudian klik untuk link yang ada di deskripsi video saya ini. Seperti ini tampilannya, kecil-kecil ya. Kemudian kita perbesar saja supaya gampang. Nah, kemudian di bagian bawah ini, kita scroll dan cari pengaturan. Ada di pojok sebelah kiri bagian bawah. Ini dia pengaturan. Kemudian kita pilih di sini izin. Berikutnya, kita periksa apakah ada akun lain yang terpasang di sini. Jadi kalau misalnya masih satu akun, yaitu akun pemiliknya berarti aman. Tetapi kalau misalnya sudah ada akun lain, dan kalian tidak merasa menambahkannya, maka kemungkinan akun kalian sudah di retas ya. Jadi bisa memasukkan izin untuk orang lain bisa mengakses YouTube kalian. Kemudian langkah kelima untuk mengamankan akun Google ataupun YouTube kalian, yaitu mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk akun Googlenya. Dan untuk verifikasi dua langkah ini ada dua macam, bisa yang versi soliler ataupun dengan menggunakan SMS. Caranya sama seperti tadi, kita klik ikon akun pada Google Search, kemudian klik ikon akun di bagian atas ini, lalu pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya kita scroll dan pilih keamanan. Nah di sini kita scroll lagi ke bagian bawah. Berikutnya pilih verifikasi dua langkah. Kemudian kita scroll lagi, pilih mulai, lalu OK. Kemudian konfirmasi untuk password di HP ataupun lock screen. Oke jika sudah kita scroll lagi, lalu pilih tampilkan opsi lainnya. Nah di sini saya akan menggunakan verifikasi dua langkah dengan SMS ya. Kita pilih SMS atau panggilan suara. Berikutnya kita masukkan untuk nomor teleponnya. Ya saya sudah ada ya. Kemudian pilih untuk metodenya SMS ataupun panggilan telepon. Setelah itu pilih selanjutnya. Dan berikutnya biasanya akan kita terima kode melalui SMS, dan untuk kodenya ini kita masukkan di sini, lalu pilih selanjutnya. Nah nanti siapapun orang yang menghack akun Google kamu dan dia login di perangkat lain, maka dia tidak akan bisa. Dikarenakan harus ada kode yang dikirimkan melalui SMS ke nomor HP kalian. Nah itu untuk cara kerjanya ya. Kemudian untuk yang terakhir, yang nomor enam, untuk mengemankan akun YouTube ataupun akun Google kalian, kalian bisa menghubungi untuk pusat bantuan Edson. Dan ini khusus untuk akun YouTube yang sudah dimonetisasi ya. Dan buat yang belum, mungkin belum bisa. Untuk link dari pusat bantuan Edson ada di deskripsi video saya, silakan kalian kunjungi. Nah jika kalian mendapatkan informasi terutama melalui email, maka kalian bisa melaporkannya ke pusat bantuan Edson ini. Halamannya seperti ini, kita scroll ke bagian bawah, lalu di sini kita laporkan untuk halaman web yang mengirimkan informasi ke kita. Oke, seperti ini. Nah untuk di bagian URL ini, kita masukkan halaman situs yang mengirim informasi ke kita tentang apapun yang kita curigai. Kemudian di sini kita masukkan untuk secara detailnya, lalu setelah itu kirim laporan. Dan setelah itu, biasanya tim YouTube akan meninjau laporan tersebut dan menindak lanjutinya kalau misalnya memang untuk situs tersebut mengandung penipuan ataupun pising. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengamankan akun YouTube kalian ataupun akun Google yang direkomendasikan oleh YouTube. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.